jadi Allah sering menghentikan aku itu disalahpahami maksudnya ada subhanawahi amma yasifun saya mahasuci dari mereka yang mengatakan saya seperti ini jadi Allah itu mahasuci dari sifat yang disematkan oleh para manusia kalau nabi ke kasih dengan Allah, by��이 yang bawa semuanya, nabi tidak tahu itu oke nabi juga tidak tahu orang orangativity tapi ada orang fois ngomong, nabi tidak sudah menjit nabi itu tentang orang collaborated karena benar benar penge��aan, nabi memang tahu apa ini nabi pun pasti Lowad ..si never comfortable hati i, kalau misalkan nabi itu berwetullu juga, itunaden putus mereka di sini kemudian, kalau kakuan itu marah ini, faham ya? berasa tersinggung, benar-benar kalau tersinggung ya iya, harusnya Nabi ingin diridani Allah Nabi sudah dikasihnya pengheran, ingin diridani Allah itu sholat nganti sikilnya apa? apa? kalau sedihnya minimal istighfar penghsatus, itu dosa makai ramai istighfar penghsatus nah, orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia misalnya saya kan malas belajar, sekarang orang lain-lain ini kan malas belajar itu bayangkan ngalimnya ada laduni, kun fayagun jika mau ngalim-ngalim suyus ngalimnya, jari laduni, padahal Imam Ghazali apa ngalimnya tidak ada laduni Imam Suyuti ngajin akutoknya sudah setahun Imam Ghazali itu puluhan tahun ngaji Imam Kharomen terus bayangkan itu laduni, suungi pinter kalau misalnya ngomong karepmu itu, karepmu itu di pintero pengheran dalam waktu suungi hubungi orang ngalim kan tidak ada yang ngandel nah, sifat itu kamu sematkan diberikan Imam Ghazali Imam Ghazali, kalau mau perso yang kelasnya ke sekolah, suungi ngawur ngaji ya suungi mbak Arani pintero suungi, akhir-akhirnya seperti itu kalau sering ketemu ngalim-ngalim, mwakasam, karep ini mana barani laduni ke sini sih mau kake laduni jadi itu mempunyai perhatian laduni penghormatan tapi baru-barani itu mesti tidak terima jadi mereka juga mendadak orang juga mendadak, wang juga mendadak, wang juga menyukai mabung..., kerja keras, bareng juga waw itu juga, ada sugian, kemana tuh? kan jauh mangkel mangkel kamu, mangkel sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya kata Allah dengan sekian redaksi intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah akhirnya Allah bikin ke idah umum sampai yang nifati aku semuanya subhanallah sudah terus subhanallah mahasuci Allah masuk mahasuci dari kesalahan yang saya asumsikan tidak harus orang lain yang kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah makanya ini terbaik subhanallah terbebas yang nifati Allah secara salah kalau orang soleh itu kadang ya goblok orang soleh itu pinter kabin orang soleh goblok ya oke kalau saya kabin kan ya soleh atau zina atau maling tapi juga kalau mau jalan kalau mau jalan kalau mau jalan kalau mau fatul waham orang rasa mau jalan pinter goblok saya jawab tapi ya soleh tapi ya soleh tapi ya soleh orang orang itu sujud sujud yang pengeran ini hadis ini sohaya muslim ya sujud tenang orang orang fasek pereman mangkel jadi orang fasek kurang penggawian orang mabuk pokoknya terus si soleh ini diinjek diinjek kepalanya rokobah rokobah itu ya kepala atau leher pokoknya diinjek terus si soleh ini marah marahnya itu tidak bilang ini jancuk tidak kakek aneh kalau itu malah apik seperti yang biasa ini kakek aneh jancuk malah apik maksudnya apik dibanding sini orang kotos apik tapi lebih buruk lagi ketika mencatat nama Allah orang itu marah kemudian bilang demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu marah menginjek orang sujud anehnya saya ulang lagi anehnya orang ini disalahkan Allah yang sujud ini disalahkan Allah saat itu juga Allah mewahyukan sama nabi di zaman itu karena orang ini tidak nabi maka tidak dapat apa wahyu kul kata Allah katakan pada orang itu yang sujud amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjek tak ampuni nabinya kan bingung menginjek orang sujud kalau malah salah di sepura yang sujud ke api aneh di habis nabi ini sempat takut kok sakit karena ini nifati aku separuh aku itu di sifat bisa menyiksa bisa memaafkan kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa sifatku yang nyakfir yang tidak Allah tidak terima jadi orang ini kan berarti tidak fair nifati Allah hanya berpotensi menyiksa padahal Allah bisa bisa memaafkan jadi itu pentingnya orang lain mulai ini juga geman jadi orang soleh goblok mesti Allah terima kalau tidak soleh goblok mesti Allah membuat sifat koyok karepmu misalnya orang dihutang kuih ranyah serang rasuga selawas tidak ini Allah kalau Allah tetap bisa mengharap kuih 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 berdasar emosi apa berdasar fakta emosi sifatnya Allah tetap yu'adribu mayyasa wa yu'adribu mayyasa atau wa yu'adribu mayyasa warham pokoknya sifatnya Allah itu bebas bukti yang nyata adalah nabi secara manusia benci sama waksi karena membunuh hamzah tapi Allah malah menghendaki waksi di paringi tobat mergoh Allah di sifat ya tubuh memberi tobat mungkin sebagian di seksotenan koyah abu jahal abu lahab artinya Allah tidak terima sifatnya separuh tapi kamu dengan kepentingan kamu menyampaikan sifat yu'adribu mayyasa sifat yu'adribu mayyasa mereka mesti mifati Allah semu'adribu mayyasa semu'adribu mayyasa semu'adribu mayyasa semu'adribu mayyasa kue misalnya jadi wali terus ada orang misau-misau di kue mesti pikiran semu'adribu mayyasa oh bakal disiksa Allah jubli Allah raminat nyiksa orang kue tidak ada ada wali mereka sabar tidak bisa gimana orang terus walimu dicawabut mereka sabar goblok mishan mifati Allah mishparuh tidak bisa seperti itu sehingga ketika apapun bencinya nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang ukut dan nabi pernah masuk nomor mereka ba'a alihim Allah malah nuruna wahyu la'i salakaminal amri se'i'un awyadubu ba'alihim aw yu'adribu ra'isau mat masyukui kekasihku na'otoritasiku ra'isau tetap aku terserah aku cita seksual cita ke itu malah sebagian di paringi tobat orang tahu semua khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sohabat di perang ukut akhirnya tobat setelah perang ukut ayo coba orang yang suan sunan bunang sudah mesti jadi wali kali juga kenalannya mergobegal sunan bunang orang suan gue gula ayo malas jadi wali ayo pengira mesti perasaanmu mesti perasaanmu Allah pada orang itu menyiksa pada kamu memaafkan padahal itu Allah pada orang itu memaafkan mereka orang itu bodohnya sebagai balasan bodohnya kamu di masa lalu mereka tahu bodohnya bareng di bodohnya kok kaget ini orang itu orang suami istri kan banyak yang dulu itu pacaran-pacaran barang ke-8 dikawin jadi ini bodohnya bodohnya seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati suatu saat bodohnya mulai cinta ngomong wawak itu pangeran itu berasal bodoh orang laku anak mongono saya diwalas ngonok rasi siyang kok sejak sok su sih mungkin enggak seperti itu ayo dah siap ayo rosa istri barbiasa ayo dah siap ayo saya zaman mondok beling jarang jamaah subuh orang ketika sok dinas nanti wajib jamaah santri tetap dobeling aslinya Allah ngelik saya disek itu piye buah santri itu santri santri itu padahal pengiran hati itu cerminan yang masalah yang masalah saya tidak menggabrak ratrim padahal Allah tidak menggabrak itu seperti itu itu warisan hati 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 dari ke-raisa Allah subhan Allah subhan Allah mahas suci Allah mahas termasuk mahas suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah kadang kita nyifati Allah ya salah kalau salah misalnya saya melarat melarat dikait dunga ke-raisa ke-raisa dikait ramandi tetap melarat tambah melarat tambah tambah melarat terus nyalah pengiran kusti seputih kalau dunga kok tambah jibulia dari pengiran ini laki dunga berjalan aku ini berjalan protes jalan kecangkeman tambah tambah rat tidak menyebabkan kalau misalnya ada menyebabkan 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 jalan 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 kebuka jalan maksar jalan 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 mesti tawad kebuka namanya yang nyalah yang kecuali dengan warit yang itu menjel nabi mahmed sallallahu wali wali meskipun sifat itu masih siap siap misalnya dia musah Allah di pulih nyempurah musuhmu, malasugah malasugah saya dipandungi melarat-melarat, nanti ditekir hutang musuhmu saya siap ini Allah tenang, ini negara-negara terserah aku apa yang saya rasa ini, saya itu kocos yang manggel lu, terserah, terserah kocos dibawa sendiri, terserah melarat sampai itu tolong itu musuhmu sampai itu tolong kocos terus saya protes untuk pengirahan, ya terserah pengirahan seperti kancing nabi yang dimangkeli, malah tobat, rupanya wasi yang tahu sempat penjaga mencet ini saklabah, malah gak karu-karu saya tidak salahkan minal amri, saya unaw yaitu ba'alihim, malah ada yang mengalami mengalami kabel, mesti tidak ekstrim itu ada yang berlaku, tidak ada yang mengalami ekstrim itu ada yang berlaku, itu ada yang berlaku itu ada yang berlaku yang ini sergap wajim ini, jadi jadi politikus, yang ini menuju itu saya rasa apa saya ingin ada pengirahan yang berlaku pengirahan sehingga saya ketika itu paling siap saya mengalami apa yang siap seperti yang saya lakukan, saya urusan itu pengirahan dari santri saya tertutup, harus begini, harus begini ke depan harus begini, supaya begini yang pengirahan itu apa? saya ingin ke depan harus begini itu cara tidak salah kalau saya mengalami saya ingin manajemen tapi saya ingin lalu saya ingin manajemen tidak boleh jadi salah paham bahwa itu bahkan pada pengirahan itu yang disenang itu salah itu kalau orang yang ingin, orang yang ingin itu yang ingin, langsung dipasuk dan saya ya khawatir Tidak ada yang menjanjikan, malah pengirahan maklumi. Kan misuh biasa. Tapi Allah dicatut. Pakai namanya Allah. Allah ranyapura kuih. Disifat Allah. Allah disifat nyepuh. Itu yang Allah tersinggung. Yang punya otoritas itu kan Allah. Allah kamu sifati sepihak. Allah tidak mengampuni kamu. Allah tersinggung. Sifatku bisa saja mengampuni. Kenapa kamu memilih hanya Tengah sifat itu. Tapi kan orangnya nakal. Nginjek orangnya sujud. Tetap baik. Nakalnya ya nakal. Tapi tetap sifatnya Allah. Ya Allah. Ukurannya yasa apa baik atau soleh? Ya asa. Terserah pengirahan. Karena ini orang alim harus diwali. Kau orang alim harus dihalim. Kau orang alim paling ada sifat-sifatnya Allah. Karena orang alim nakal dengan penderitaan. Dia nanti orang alim harus diarah dikandung. Jawa orang ini. Jaluk-jaluk. Ya tapi terus rancangan dengan. Kau orang alim harus diperkenal. O sayangnya. Sangat mantap. Ngerti orang alim itu sama penderitaan. Penderitaan. Sifatnya ya fahadu. Akhirnya nakal dengan di sini. Apa yang orang ilang memperkenyikan. Kalau dia orang alim itu. Penderitaan sudah berlain. saya berdoa 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 nabi mengaduk teras teras dalam sempat kemana nabi kemana kita berdoa mereka kelompok yang berdoa tapi berdoa itu terserah pengiran kalau mau tapi ada yang kelompok belajar halal haram kira-kira belajar jalalan nanti akhirnya gabung yang belajar halal haram karena disitu syariat islam saya diutus Allah sebagai pengacar halal jadi tidak bakas dong yang penting bakas hukumnya Allah itu bakas hukum saya bakas misalnya ini yang mendesak itu hukum hukum pastikan Zainab itu statusnya tidak makhrum saya tidak ibu saya tidak anak saya pastikan Zainab tidak ada hubungan makhrum dengan saya lalu Zainab itu binti siapa binti saya pastikan Zainab itu bapak kandung dan bapak kandungnya lewat nikah sohi dan saya tidak punya penyakit junun tidak punya penyakit macam-macam tidak doa dulu doa dulu sholat selesai 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 takbirnya benar menutupi orang benar baru minta doa diterima lalu menurutkan latihan nyupir saya tidak menyupir ke luar latihan sangat gelap saya bergabung saya bergabung saya tidak menginginkan saya tahu mana saya berapa saya tidak menginginkan saya tidak menginginkan saya sudah selamat masalah mereka tidak menginginkan saya tidak menginginkan tutsi tidak misalkan sampai gue terus jelas jelas begitu joa itu dia mau ngalamin betul perasaan yang mau ngapain kajian dari Salam Template gue gue aja itu, masya Allah mabuk tapi kayak gue seragasin lesa menang kalah ngamuk nanti ada yang ada saya coba mungkin nya ada yang ada yang lain enggak itu karena gue kalian cintin yang gue kabe ya kemudian kita ulang akhirnya mereka kabe ya orang kita isi ada kabe terus terakhir itu gue ini semua sakit sedangkan sedangkan berkata, yuk berkata aku harus memenuhi syarat rukun pengirahan darah harus di nombong pengirahan Nabi hahaha 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 jadi Nabi akhirnya bergabung yang mulang karena ini otoritate akhirnya Nabi ikut kelompok yang bakas halal haram tidak kelompok yang berdoa karena berdoa itu urutannya setelah pekehnya selesai kwe sholat dungo sholatam ditompok takbiriwis bener rukuk sujud bener nutupi awarat bener ikhlasnya bener hatimu bener lagi oleh Mbak Akas ditompok taraji itu bener ya orang itu tidak dikandani orang orang karena aku jarang dungo orang karena sombong ada urutannya dungo kwe itu ada urutannya kecuali dungo disepurah pengirahan makanya perlu di dungo berdoa itu berdoa itu mulang pulau jalan barokah matanya bener Taurah berdoa itu bener sih lagi Mbak Akas barokah ini berdoa itu berdoa itu itu kadang orang yang idola ada pengirahan itu nyifati Allah itu salah orang Nasrani ya seneng orang Yahudi orang Yahudi orang Yahudi orang Yahudi ya seneng orang Nasrani ya saking senengnya pengirahan itu pengennya pengirahan itu di turunan jadi tidak begitu kita dia seneng tapi bicara ini salah mereka mau ngaji makanya yang sangat tegas nyifati Allah itu yang nyali itu itu kudu nyifati Allah itu ranti anak karena ini nyifati Allah itu ada dawek Allah dari Rasulullah yang kira-kira dia misalnya wah aku mau beri suarga ketemu Allah Allah itu berlaku ada kursi sama Allah itu kursi terus kursi ini berlaku ini suarga itu ada berlaku aneh-aneh aneh-aneh mulanya ulama' yang menghentikan ya rohul mu'minu nabi wairi gaifin Allah dilihat orang mu'min wairi gaifin tanpa tahu cara caranya mulanya memang betul kamu bisa melihat tapi melihat yang tidak faham jadi melihat tapi yang tidak faham adamul idrak maknanya melihat tapi tidak faham cuma kecelok melihat tapi tidak melihat beneran kecelok karena Allah ini tetap kalau Allah kamu lihat kamu misalnya menghadap ke timur dan kamu bilang melihat Allah berarti Allah kan diarah timur padahal Allah terbebas dari arah maka gak tahu mikir ngomor aku kira ulama simpuk pikir mulanya aku seneng aku senang aku nanti suarga aku kira kira-kira meskipun ya di cita-cita tapi usaha bunyikan terus bunyikan mukir mulai bahwa karena tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya Menemukan karena memang Allah tidak bisa disimpulkan yaitu maha suci Allah termasuk maha suci dari kesalahan yang kita ciptakan ya Allah mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan mereka bayangkan Allah harus menyembah padahal Allah tetap di otoritas ketika menuntut memang ini sifatnya Allah memuji Buddha Allah di sifat tetap kalau dengan saya ya Allah statusnya dengan muji Buddha selalu mengabulkan doa terjadi Allah memang ini sifatku ikut aku sifatku yang manek menghalangi rizkimu ada sifatnya al-manek termasuk ada enggak? ada ya Allah di sifat mana ya? al-mu'ti ada memberi ar-razaq ada tapi al-manek juga ada al-qohar juga ada al-jebar ada ada al-manek juga ada al-manek juga di sifatnya 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 tapi kalau rapal alhamdulillah karena rapal dia rasa kecangkemban dia rapal dia rapal tapi kalau kependungan mandi di sifatnya di sifatnya ya sedangkan dia ngapal dia mati-mati rumah siapel akhirnya dia berdumat malah alhamdulillah ini para nabi semenjak itu para nabi itu Masya Allah dengan pengirahan hubungannya Masya Allah takutannya hubungannya hubungan berharap bahkan yang pasirnya diharapkan orang munafik kalau apa memang nombor ini nabi balik ke munafik itu pengirahan sifatnya munafik Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik insya tapi kalau ingin atau bisa saja memberi tetap sekarang orang munafik ini kalau saya kubu sebelah ini ini Allah selalu mahasuci termasuk mahasuci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah terjemahkan terjemahan atau makna yang sama dengan laesha kamis lihi waisila 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 subhanallah amma yasifun biana lilai selanjutnya ilai batu wa ilmuqhassin kecuali kawaliyan Allah sehingga saya ilmu'minin utila fatihku istisna mungkotihun kan terputus efainnahum mungkosatamni al-mukhliqsin yunazihuna ikum bersihna subhanahu al-mukhliqsin Allah ta'ala amma sayamberkara yasifu kanyifatihun Allah subha'ulah mungkona 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 mungkosin ngerapin nah ini ciri utama orang baik mukhlasin itu orang baik kira ayah kita no? ilai batu wa hi mukhlasin lho sih kira ayah kita bifat khin lang biasanya murgo kira angin ini biasanya lho mukhlasin bila Allah saya ulang lagi ya ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin orang mukhlasin itu apa? fa'innahum yunazihuna amma sayamberkara mereka membersihkan Allah mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah jadi intinya Allah ciri utama orang alim orang soleh wali nyifatih Allah secara benar tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah kalau kalian mesti ingin benar nyifatih Allah persis ini Quran misalnya gini bagaimana rispon Allah terhadap orang munafek terus kalian mendingin wah mesti nyaksa orang kurang ajaran yang kira itu keliru orang Allah kalau orang harus nyaksa orang Allah bisa nyaksa yang nifatihnya ini dimana sikap Allah terhadap orang munafek bisa menyaksa tapi bisa saja memberi agak jelas ya rasanya saya keben ada pengeran ya ben terserah kalau kalian malas menuntut harus menyaksa untuk menjadi pengeran pulau kia inilah hurun paling kebur kan paling kebur 20 tahun 20 tahun seorang yang menyebelah makan di rugi seorang yang bagi seorang yang memasuk seorang yang memasuk seorang yang memasuk seorang yang memasuk daging itu seorang yang menyebelah berarti seperti hurun maru ngalus barang suoran kalau niat melok makan jadi maru ngomong haluh selesai ngakak ya wosin ya seorang yang keburap gak mulai leluh leluh keburap seorang yang ngomong sampai di sebelah seperti leluh lah leluh di sebelah kayak makan jadi maru haluh halal lo misalnya itu halal ya, halal ya, halal ya, halal ya, halal ya, kalau ada ke bos, di pasrana, halal, kalau ada yang protes, berarti orang medit, duit yang mau ditakak, berarti orang apa? medit itu, koribun minanar itu dekat neraka, ya, ditakaknya ya, kata misalnya, kata man, saya kata man misalnya, malam senen, saya kata-kata, selosongnya, itu kebun, terus terserah rukin, beliau karepe, juga wayo karepe, hahaha, hahaha, gak boleh, ngurunan kok niat mangan, ini jenis yang maru, apa? barang yang kurunat, kurunatnya kok ke rumah tidur, hahaha, seterah usah, gak ngamal, gak ngamal, apa? gak ngamal, apa? itu paksa ikhlas itu di paksa, semua ini mulai, itu paksa ikhlas, ini harus menurut saya makhluk, makhluk mengharap-harap ganjaran, kalau orang ada pengirannya, pengirannya, sampai akhirat, misalnya ngarep-ngarep pahala sama makhluk, jadi akhirat itu harus bingung, itu harus diharap-harap, ya, sering mau jadi tasbih, ya, termasuk mensucikan Allah, dari sifat yang kita ciptakan, yang bisa saja salah, ya, 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 hliat, sampai ketemu munafek, laporasi dina umar, beda ini adrip unuka, nabi, sampai menghilangkan dina umar, namanya, yang pengirahan, coba orang kafir saja, yang di perang Uhud, yang tobat berapa? pas itu yang mimpin secara birokrat, itu Abu Sufyan, akhirnya ya tobat. yang mimpin secara panglima perang, Khalid bin Walid, akhirnya juga pembunuh Syed Hamzah, waksi juga akhirnya, tobat. meskipun yang nakal ya tetap banyak. dengan seperti itu mau apa? ya kita nyifati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Quran. Bisa yu'azib, bisa yatub, bisa yafir. Allah pasti yu'azib. nah kecuali setelah di akhirat, Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka itu beda, karena itu pun kata Allah, bukan dari kata kita. karena akhirat itu sudah final, sudah final. dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir, wamatuh, wahum, kufar. tapi syarat final itu kan mati, wahum, kufar. mati dalam keadaan. tapi kalau di dunia kan mungkin rubah. paham ya? paham ya? jelas ya? itu beda. kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya, hanya pilihannya satu. di orang kafir, misalnya yu'azib. di orang mu'min ya. nah kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita. berdasar informasi jangking wah, yuk. yuk, dong ya? bucanya kan ada yang ada yang ada. sebenarnya nak urunan nyebelah kebo, yuk. tuku kebo atau nyebelah kebo? nyebelah kebo? nyebelah marung. bucanya. tuku apa nyebelah? tuku, nyebelah itu marung. malah ini burung masak, noloratrimo mustafa. hahaha. aku sebetulnya, mesti ratrimo. keburun, tuku kebo, mustafa yang kagelan? masak. makan apa? waduh, malah disuruh. aku itu bayar uang servis. itu tuku, itu tuku. pasaran orang yang berjumpa, dan tidak ada orang yang berjumpa, tidak ada orang yang berjumpa. tuku, mereka berjumpa. mereka harus usir. orang yang berjumpa, diulang berjumpa, berjumpa. dan mereka berjumpa. dan mereka berjumpa, itu cukup banget. ya itu berjumpa, kebo sih. apa yang berjumpa? berjumpa. berjumpa, berjumpa biar. berjumpa. berjumpa. berjumpa, berjumpa. berjumpa, berjumpa. jadi, berjumpa, berjumpa. berjumpa, 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 berjumpa. orang-orang ikhlas adalah mereka yang menyefati Allah dengan sifat yang benar. ini adalah orang yang berjumpa. hal yang luar biasa. lakin ibaduwa al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim burua'u min haagal wasfi tapi orang-orang sholah dan kita bagian dari itu pasti menyefati Allah secara benar. jadi bedanya orang-orang dulu. lakin ibaduwa al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim tapi orang-orang sholah menyefati Allah begini. orang-orang mukhlasin itu siapa? nahnu min jumlatihim. kita-kita termasuk orang yang mukhlasin. itu caranya gimana? menyefati Allah sesuai yang diajarkan Allah dari Rasulullah. orang yang berjumpa, orang yang berjumpa, orang yang berjumpa, orang yang berjumpa. Allah pasti menyiksa orang-orang maksiat. kamu pasti. kamu pasti. orang yang berjumpa. kalau misalnya jadi orang tua, anak-anak perlu nakal. orang yang berjumpa, nakal. ada orang yang berjumpa, anak-anak yang berjumpa, tidak mesti berjumpa. mereka masih berjumpa, mereka masih berjumpa, orang yang berjumpa, itu jelas hadisnya. Allah berjumpa, Allah berjumpa, orang yang berjumpa, bersama orang tua dan anak-anak. mereka merasakan. mereka provokator begitu. mereka anak telur, mereka berjumpa, mereka ada yang bisa. ternyata, mereka sudah berjumpa, mereka harus nanti, mereka harus berjumpa, karena kamu punya rasa kasih. Allah memperolehkan kemampuan di nimbang orang tua dan anak termasuk dari Fasat orang yang sebut di sini ngaji, Ar-Rahman, yang yang berhasil orang yang ngaji maknanya berhasil Allah mesti nyekso itu karena mana ini Ar-Rahman, yang tukang nyekso itu menisahkan tapi sudah mau ngakai maknanya Rahman kalau tukang daripada maknanya berhasil tapi jelas ya dan orang-orang Allah itu pilihannya agak-agaknya malah semuanya orang nakal misalnya dihilihnya Allahum yar jika tidak mau mau kembali sebab itu kalau suwakan jauh geman nyifati Allah sesuai keinginan sesuai misalnya seperti anak mulai cilik wabung kerja keras anakku itu mesti suka yang malas surat turu itu mesti jadi orang larat wakuan kok lelah sampai pengirahan diwala yang kerja keras di Budan Bodoni orang larat yang ini turat turu orang dari Dukun terus oke itu yang rasa apa ini di Indonesia rakyat saya teman-teman mergawiran suka untuk informasi biaya suka mau berkara jari-jari untuk hati wakuan ini jari orang tidak dirum pilih Indonesia sesat orang kok suka ini sesat orang orang cuma aku orang pengirahan merasa orang diwala yang pilih orang pengirahan yang merasa orang diwala yang terkenal untuk waktu itu itu oke aku mikir sesat orang tidak penting aku kan orang pengirahan tidak mikir ayatnya pengirahan yang pilih pilih yang pilih pilih kamu pilih 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 itu tidak kasus probolinggo itu itu harus dilawan karena itu secara syariat pilih tapi itu tidak ada pilih mitos mitos diw terus bayar bayar salah salah bayar cuma aku sebagai orang yang pilih pilih itu saya pilih pilih rosa kiri pilih pilih orang pilih sesuai kelasnya masing masing wajah salah kribadi apa ini kribali warah kribali aku aku kribali aku ngantil dor kelas pengira marni ngirri sekitar gampang saya kerja itu warna itu kecebal itu saya aku Allahum lak Alhamdu sudah dengan wajan wajan itu gampang ini saya saya sering diprovokasi diangkan fatwanya itu sesat orang para pengeran untuk provokasi ini saya tidak menganggap cek gampangnya pengeran tidak merasakan orang itu kalau sampai wajahku ini cek gampangnya pengeran Allah tidak merasakan hidayah itu zaman ini, kalau tidak berjalan dengan orang ngidul, itu tidak merasakan pengeran saya tidak merasakan kalau saya mengajikan, saya mengajikan saya tidak merasakan pengeran saya tidak menghormati orang ini saya menghormati orang itu untuk hidayah saya menghormati orang itu untuk zaman ini, kalau tidak berjalan dengan polpin semua saya adalah agar sendiri, saya menghormati jiwa yang tepat, saya tidak menghormati jiwa tapi ibadah itu sudah bergurung pahami jadi, selama ini pengeran saya saya suka menghormati jiwa yang utuh jadi Allah ketika ngomentari orang munafik dan Allah menyiksa orang munafik tapi bisa saja memberi sama kesalahannya tentu kita ekstrim sama kesalahannya, kita tidak akan meniru sifat tipu-tipuannya orang munaf tapi untuk orangnya kan bisa saja diparingi ibarat maling lah, kita tentu tidak akan mendukung, mengesahkan orang maling tapi sama orangnya ini dan suatu saat mengembalikan yang pernah dimah maling dari melihat itu maksiat kita benci tapi rasa benci orangnya karena tetap berpeluang tapi kalau kamu harus benci 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 kalau aku mau ngasih sholat, itu sangat orangnya orang yang menyebabkan pengirat orang yang menyebabkan sujud aku tidak sangat tapi orang yang menyebabkan keadaan itu selama-selama suatu saat menyebabkan sholat terus terus lelola sedang senang itu seperti butuh ngaji tidak kalau ngaji sehingga orang yang bisa melola sedang 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 bujumun tukaran terus anak saya saya kapan tukaran kapan kumpul kira-kira mau nge-anggir teman terang ayo, teman-teman kamu yang sering tukaran anak-anak juga orang tangga kamu tidak ada yang sering tukaran karena kamu mikir orang liyo mau nge-nggir terus kamu tidak bisa menyesatkan orang, kecuali orang yang dari awal ditulis jadi kalau ada orang tersesatkan oleh pihak lain hakikati pihak lain ini tidak pati nge-fek se-nge-fek memang karena dia dari awal sudah calon ahli nroh nroh, ka fi'in nillah in dalam ilmunya Allah ta'ala pun titik, ini bakat jandion dan di sejarah ilalaku kecuali satu-satamni akad ilalaku kecuali iku kedui akad maka kamu menolak dirajat maklumun yang ditentoknya disamawati dan berapur langit yak butuhkan nyebaskan sopa akad Allah, hayang Allah fi'in dalam makaum yang maklum laya tajawa suray sang liwati sopa akad yang makaum yang maklum dan kita berkampanye mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas. Mereka harus mencari dia, yang akan kita berikan, saya akan memberikan suatu yang berikan karena memastikan Allah berkata dari hal-hal. Dan kita akan berkata dengan melakukan suatu hal yang berarti yang berkata oleh diri yang terkata adalah yang terkata maka dan tidak hanya mengucapkan yang terkata, maka itu tidak ada yang bisa kita lakukan pada peringatan kita kita penelitik kita penalawal lina saingung singh disek-disek emin kutubil umami tersisaing berapa-apa kitab umat al-madiyah yang seliwat lakunan yang kita ibadahwa jadi piro-piro kawalan Allah al-mukhlas ini akan ikhlas kabeh mengikhlasnya alibadah dan ibadah lalu makrono Allah Ta'ala kawaladahu sopa wa ta'ala faqa fa-rubi mereka sudah janji dari ini apa iman dari orang kafir-kafir apa iman tapi faqa fa-rubi orang nyatanya sudah mengakhiri sopa mengikuti iklan kitab kita bikin kitab al-lati kang ja'ahum kang tekopo lajirum yang wangake wawati alkitab al-qur'an u-qur'an al-ashrofukang banget mulyani mintil kalkutub dibanding kitab-kitab liyani fa-sofaya alamunamu kau bakal ngerti sopongake akibat aku beri ini akibat kekafirannya wangake wala kau sabakatlah teman-teman hudisi apa kalimatuna apa kalimat kita wais dadi disik titahku bin nasri kelaman tak tulungi tak tulungku mesti tak kekno liibadina maring vira-vira kawala kita al-mursalina kang denutus kabeh dakwah pengiraan titahku pasti terjadi bahwa para rasul pada akhirnya menang waiyawati al-kalimah ikulah al-qur'an na'anah wahru suli saya dan rasulku pasti menang waiyawati kalimah kau lalu ta'ala innahum lahumulman surun innahum saat teman-teman al-mursalina innahum al-mursalina mesti singgitu tulung wainah jundana lan saat teman-teman pasukan kita ilmu'minin lahum al-khalibun mesti singgman menang wainnahum saat teman-teman al-mursalun lahum ya saat teman-teman al-mursalun wainah jundana lahum ikulah al-khalibun ngalah no al-khalibun ikulah perawang kafir oleh ngalah no bilhudjati klan argumentasi makanya saya tidak pernah khawatir kalau Islam ada argumen dengan non muslim pasti yang menang itu logika islam bilhudjah dengan logika atau dengan argumen nah sebagian orang menang di dunia mesti menang tengah akhir akhirat orang-orang yang di Ruanda dimana-mana kadang itu jadi disampai terbunuh oleh penjajah misalnya ya yang gak sampai menang di dunia pasti menang di akhir kayak dulu lah misalnya kita ngusir Belanda ya ada yang menang sampai menangi kemerdekaan ada yang faktanya terbunuh terbunuh lah yang terbunuh itu mesti menang di akhir akhirat mesti menang di akhirat dan matanya kafir Mekah dan matanya kafir Mekah dan matanya kafir Mekah dan matanya matanya kafir Mekah dan matanya kafir Mekah akibat kekafirannya akibat kekafirannya Kufar kalau Allah bisa mengucapkan Kufar istizaan kerana nyenyak mata Nuzulul Azab, itu kapan tidak turunnya jadi orang kafir yang ingin berangkat saya tidak kafir terus itu disiksa pengairan, malah tahu seksanya kapan menurutkan berkata kalau Allah s.w.t. mengatakan yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat dengan dan ini yang terdapat yang terdapat yang terdapat maksudnya dalam bahasa arab bisa diganti jadi misalnya musuh sudah datang di pelataran rumahmu maknanya sudah sangat bahaya maksudnya kan bisa maksudnya karena sudah ada domir di depan tapi ini domir malah diganti maksudnya 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 ngerti soponga ke karorambulan balani soponga ta'ala tak gidan kelawan nao kiti lithah didihim marim oleh ngancam ningwong kufar watas liatan ngerem-ngerem lagu marim kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dikulotak cerita sidik tentang masalah kanji nabi, masalah ayat wama minna illa lagu maqamum ma'lum wa inna lanahnus sofun itu hampir semua riwayat hampir semua riwayat yang kita terima mimpi niha yang utamanya adalah riwayatnya seh mafud natur musih seh mafud itu gurunya guru-guru kita, karena sanat saya sanat kulo, roto-roto hampir ini konggih kulo, mba hamun mba siber, mba siber yang ngaji, pake mas kumambang, ini konggresik terus ngaji seh mafud seh mafud itu orang termas tapi hidupnya tunggu di mekah itu juga gurunya mba hasim asyari jadi kalau sanatnya mba hamun yang lain mba hamun, mba karim nirboyo terus mba hasim asyari kemudian siapa mba mafud jadi sama-sama ketemu di di siapa mba mafud nah itu di beberapa kitab yang saya baca tentu mba mafud sendiri juga tidak mengarang tapi ngikuti guru-gurunya gurunya beliau adalah abahnya sendiri diantaranya tapi yang paling dipakai itimat itu yang ngarangi anak itu talibin jadi saya mafud itu menangis saya tapi bakar apa sato yang ngarangi anak itu talibin saya tapi bakar sato itu punya kakak kandung yang juga gurunya namanya umar sato itu gurunya mba mat mbahnya mbah mun mbahnya mbah mun itu dulu ngaji di sayyat umar sato umar sato itu punya anak namanya abduwah punya anak lagi namanya hamzah itu yang hidup di daerah saya namanya sayyat hamzah hidup di daerah sarang di daerah sana itu menceritakan ketika nabi me'erot ya ketika nabi me'erot akhirnya kan sampai sidrodil muntah fa khosyaha ma khosyaha khosyaha ma khosyaha itu nabi itu ter lenakan oleh nur-nur yang gak kebayang khosyaha itu corong jawos di kerungkepi maksudnya di kerungkepi itu nabi ngadepi satu alam yang sudah ada alam yang normal namanya sidrodil sudah kelimak nah karena nabi dari bumi itu dikawal malekat siapa? jibril tentu pas api madep itu minta jibril nemani jibril gak mau ada garis batas ada garis batas sampai sini saja ya muhammad saya nemani kamu enggak kamu harus ikut saya kan dari awal dengan kamu terus pada khadrotir rububiah lagi-lagi jangan kamu tak kayuh pokoknya pas ilah khadrotir rububiah terima kasih 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 terima kasih